Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur review power ombro ini power ombro ini dapat inspirasi dari power build-up dengan tampilan depan seperti ini nah ini kita lihat bagian dalamnya menggunakan driver apa menggunakan eh trafo apa Oke enggak usah berlama-lama lor nah ini tampak dari atas seperti ini ini menggunakan van AC menggunakan trapo 20 ampere nih 20 ampere menggunakan elko 10100 volt nah ini menggunakan 123456 unit terus menggunakan driver SOCL 504 dan menggunakan final 123456 set ya ini buat ngangkat 18in kali dua dan 15in kali dua nah ini buat hadro ya lor nah ini kemarin kita upgrade ganti trafonya ya tadinya gerak trafonya cuma 10 ampere nah ini kita ganti menjadi 30 ampere karena apa karena menurut himat kami ya rumusnya kalau kita mau membuat power kita ini jadi mantap yang pertama bukan diganti driver nya yang kedua bukan diganti boknya boknya bok itu enggak pengaruh ya nah yang paling utama yang kita atau enggak ditambah finalnya ya tambah final bukan berarti nambah kuat ya nambah final itu justru menjadikan suaranya lebih pelan nah kalau mau upgrade power itu sebaiknya kita ganti trafonya atau kita tambah elko nya ya kalau ganti trafonya dan tambah elko nya itu suaranya bisa lebih mantap lagi namun panasnya jadi lebih panas oleh karena itu finalnya disarankan untuk ditambah juga harus menyesuaikan dari trafonya ya kalau ultra volt volt ampere nya nambah finalnya juga harus nambah nah itu supaya apa supaya tidak over panas SOCL 504 dan kita sudah tap ya Nah untuk subwoofer idealnya menggunakan 6 elko itu minimal ya 6 elko kalau misalkan menggunakan 4 elko bisa tapi kurang maksimal 6 elko ini pun dropnya sangat banyak ya jadi kalau misalkan kena tendangan bus dropnya itu atau turunnya tegangan itu jauh ya nah lebih banyak elko nya lebih bagus tidak terlalu ngedrop ya 8 atau 10 atau 12 seperti itu ya itu kelas AB enaknya sistemnya seperti itu ya jadi kalau kena bus itu dia ngedrop dan solusinya gampang tinggal tambah elko jadi nanti tidak cacat pada saat kena bus nya seperti itu Nah untuk kabel inputnya ini juga jangan sembarangan lewat trafo kota ini ya karena bisa induksi ya kita harus setting atau kita harus posisikan kabel inputnya ini bagaimana paling beningnya lewat sini kalau misalkan dengung pindah lewat sini atau lewat sini atau diputar lewat sini seperti yang di power ini juga kabelnya kita putar lewat sini ya kabel inputnya ada dua ini kita lewatkan sini semua padahal drivernya disini tapi muter kesini kesini lalu kesana ya kita tidak melintas langsung kesini karena kalau melintas langsung kesini itu dia dengung ya dengungnya bahkan kenceng ya bukan pelan itu induksi dari terapu kotak ini karena terapu kotak ini dia memang kerennya ada di luar jadi kalau lebih awet iya namun induksinya kemana-mana dia dia harus mempunyai apa ya ruang yang cukup untuk supaya dia itu tidak ter terdeteksi dengung pada driver terutama jadi drivernya itu harus kita jauhkan terus kabel inputnya kabel sinyalnya juga kita harus jauhkan seperti itu nah ini kalau untuk buatnya berapa buat itu ya bukan tergantung finalnya berapa buat itu tergantung follow ampernya ini kalau follow ampernya ini besar respon drivernya kuat buatnya juga naik ya otomatis buatnya tinggi untuk menghitung buat kalau saya itu sangat mudah ya Nah untuk buat rumus itu volt kali ampernya itu ketemu buat nah untuk power amplifier gampangnya itu volt trafo kita kalikan ampernya di volt trafonya misalkan 45 volt berarti kali 20 ampernya nah itulah ketemu daripada buatnya power ini bisa menghandle berapa ini ya untuk speaker untuk power ini kita pakai buat menghandle 18 in kali 2 dan 15 in kali 2 ya jadi settingnya ini benar-benar udah kita setting untuk main di 4 ohm ya ini cocok sekali dipakai untuk sound hajatan ataupun sound mini panggung ya mini hiburan seperti hardware juga bisa untuk mini hiburan stage seperti itu cocok dipakai untuk hajatan perkotaan monggo yang minat langsung kalau mau upgrade silahkan ini bukan 100% produk kami ya ini hanya upgrade saja dan trafonya pun trafo dari konsumennya ya kita hanya upgrade saja sesuai dengan permintaan dari konsumen ya kita kemarin hanya upgrade tambah finalnya terus ganti fan nya ganti trafonya seperti itu ya supaya apa supaya suaranya lebih mantep lagi suaranya lebih nendang lagi kalau tambah final nah berarti harus tambah trafonya ya atau tambah trafo berarti harus tambah finalnya begitu sebaliknya kita menggunakan transfer final 5200 dan ini SOCL 504 nya kita tap ya SOCL 504 nya kita tap nah ini adem ya main di 4 ohm tidak terlalu panas menggunakan 1 2 3 4 5 6 set ini tidak terlalu panas nah sistemnya kalau untuk pokayu seperti ini lebih enak menggunakan satu fan ya jadi lebih ngirit walaupun ke negatifnya dia itu berat sebelah ya tapi tidak apa-apa menurut kami tidak masalah yang penting suaranya mantap ya oke kayak gimana cek soundnya langsung saja kita cek sound oke dulu kita cek sound ya bagian middle nya dulu oke lalu kita bagian bass selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itu lor kita ganti lagu hadroh ya oke kita ganti hadroh lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati